Halo assalamualaikum nanda semuanya apa kabar hari ini ustazah harap semuanya baik-baik saja ya Nah walaupun belajarnya di rumah tapi harus tetap semangat ya belajarnya Nah materi kita pada kali ini adalah tentang mengetahui kewajiban yang harus dilakukan di rumah Nah nanda semuanya kira-kira apa aja sih kewajiban yang harus kita lakukan di rumah Nah disini ustazah sudah menyiapkan potongan-potongan kertas kardus bekas yang berisi tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di rumah Nah ini dia yang pertama menjaga kebersihan rumah Oke kita harus menjaga kebersihan ya di rumah kita supaya rumah kita tetap bersih Nah kemudian yang kedua patuh kepada orang tua Nah kita harus mematuhi apapun yang dibilang orang tua tidak boleh melawan terhadap orang tua ya nanda Kemudian ini dia yang ketiga menghormati dan menghargai anggota keluarga Kita harus sama-sama menghormati dan menghargai sesama kita di rumah Misalnya kita harus menghormati dan menghargai kakak kita, orang tua kita, abang kita dan adik kita juga ya Kemudian belajar di rumah Nah belajar di rumah juga merupakan kewajiban kita ya nanda Kemudian membantu orang tua Nah membantu orang tua itu juga merupakan kewajiban kita selama di rumah Nah kita harus membantu orang tua di rumah Contohnya kita harus membantu orang tua dengan menyapu, mengepel, mencuci piring dan lain sebagainya Kemudian ini membahagiakan orang tua Nah kewajiban kita itu juga harus membahagiakan orang tua kita ya nanda di rumah Kemudian ini membersihkan kamar sendiri Kita juga harus bisa ya nanda membersihkan kamar kita sendiri Nah contohnya membersihkan tempat tidur kita supaya tidak kotor Supaya selalu bersih kamar kita ya nanda Kemudian taat terhadap peraturan di rumah Nah kita harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh orang tua Yang dibuat oleh kakak, yang dibuat oleh abang Kita harus menaatinya semua peraturan yang dibuat oleh orang tua Ya nanda ya Nah nandaku semuanya itulah dia tadi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di rumah Nah tugasnya nandaku semuanya coba buat video atau foto yang sedang melakukan kewajiban di rumah Terus foto atau video itu kirimkan ke bank sekolah ya nanda Oke cukup sampai disini dulu video pembelajaran kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!